Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Kali ini kita akan membahas kembali Yaitu PSMS Medan Kebanggaan Anak-anak Medan Beritanya Ex-CEO PSMS Belak-belakan Sebut butuh hingga 50 miliar rupiah Untuk punya para pemain berkualitas Kegagalan PSMS Medan Mengejar target lolos ke Liga 1 Indonesia Beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan Belakangan mantan CEO PSMS Medan Idris ikut buka suara mengomentari Kondisi klub kebanggaan masyarakat Sumatera Utara tersebut PSMS Medan dipastikan tidak lolos ke Liga 1 Setelah gagal menembus babak semipinal Dalam kompetisi Liga 2 Indonesia Beberapa waktu lalu Atas hasil tersebut Pemain serta pelatih pun dibubarkan Sampai menunggu kompetisi selanjutnya Berita lainnya Ayam Kinantan Judukan PSMS Medan Juga bakal kehilangan sponsor Mengingat bahwa dalam kontrak disebutkan Bahwa kerjasama itu hanya berlangsung Selama satu musim kompetisi Sejatinya Sejatinya PSMS Medan tampil cukup baik di pase grup Dengan lolos sebagai runner-up grup A Mereka hanya kalah dari Sriwijaya FC Dengan perolehan 19 poin Selisih satu angka dari Elang Andalas Yang mencatatkan 20 poin Ayam Kinantan Lolos ke babak delapan besar Dan tergabung di grup Y Yang diisi dengan Martapura Dewa United PSIM Yogyakarta dan Sulut United Sayangnya di babak delapan besar tersebut Tim rap-rap gagal lolos Dan justru menjadi bulan-bulanan Karena finish sebagai tim juru kunci Mereka kalah di pertandingan pertama Melawan Sulut United Dengan skor 2-1 Lalu ditahan imbang melawan PSIM Yogyakarta Dengan skor 0-0 Sementara di partai terakhir PSMS harus takluk saat menghadapi Martapura Dewa United Dengan skor 0-1 Kekalahan tersebut memastikan sekuat besutan Ansari Lubis Berakhir dalam perebutan juara Liga 2 Indonesia Mereka juga menutup kompetisi babak delapan besar Sebagai juru kunci grup Y Dengan hanya meraih satu poin Hasil itu membuat banyak fans PSMS Medan kecewa Kekecewaan juga dirasakan SmackHoligan Sebagai pendukung garis keras PSMS Medan Kegagalan Ayam Kinantan Menjadi sorotan ex-CEO PSMS Medan Saat masih berkompetisi di era Indonesia Super League Atau ISL Dilansir dari PSMS.id ex-CEO PSMS Idris Belak-Belakan berkomentar Mengenai apa yang dibutuhkan Ayam Kinantan Untuk mendongkrak prestasi mereka Satu diantara yang dia sampaikan adalah Pemenuhan kebutuhan dana Untuk mendapatkan pemain-pemain berkualitas Yang jelas Kalau hitung-hitungan saya Kurang lebih butuh 30 hingga 50 miliar rupiah Jika memang mau berprestasi dalam semusim Katanya dilansir pada Rabu 26 Januari 2022 Karena dengan finansial segitu PSMS Medan bisa memiliki pemain-pemain yang berkualitas Sebelum ex-CEO PSMS Medan berkomentar Pendukung PSMS Medan SmackHoligan Juga sudah menyoroti hasil yang didapat tim asal kota Medan itu PSMS Medan mengalami nasib yang tidak begitu bagus Dalam kompetisi Liga 2 Indonesia musim ini Akan tetapi menyambut tahun baru 2022 PSMS Medan memiliki sejumlah resolusi Sekuat ayam kinantan alias PSMS Medan Ingin mewujudkan harapan-harapan yang lebih baik lagi Untuk ke depannya PSMS Medan menargetkan sponsor yang banyak Hingga promosi ke Liga 1 Indonesia Oke, itu adalah berita tentang PSMS Medan Yaitu klub sepak bola anak Medan Ribak-ribak sude Horas Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel Bola TV lebih bergembang lagi Terima kasih Terima kasih